Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Jangan Takut Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 12 Demikian firman Tuhan Pada waktu itu engkau akan berkata Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Karena sungguhpun engkau telah murka terhadap aku Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gementar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Pada waktu itu kamu akan berkata Bersyukurlah kepada Tuhan Panggillah namanya Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa Masyurkanlah bahwa namanya Tinggi Luhur Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi Berserulah dan bersorak-sorailah Hai penduduk Sion Sebab yang maha kudus ala Israel agung di tengah-tengahmu Nats pemimbing hari ini diambil dari Yesaya 12 ayat 2 Demikian firman Tuhan Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gementar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Saya memiliki mesin pengisap daun yang sudah kuno Untuk membersihkan teras pada belakang rumah Mesinnya terbatuk-batuk, gemeretak Mengeluarkan asap yang mengganggu dan istri saya Dan mungkin juga tetangga menganggapnya terlalu bising Tetapi anjing tua kami sama sekali tidak peduli Dengan kebisingan yang ditimbulkannya itu Ia bahkan tidak mengangkat kepalanya Ia hanya beranjak dengan enggan ketika saya mengisap daun-daun Atau sampah ke arahnya Itu karena ia memercayai saya Lelaki muda yang kadang-kadang menyiangi rumput di halaman kami Menggunakan pengisap daun yang sama Tetapi ia tidak ditelelir oleh anjing kami Beberapa tahun yang lalu ketika anjing kami masih kecil Ia mengusiknya dengan mesin itu Dan anjing saya tidak pernah melupakannya Sekarang ketika laki-laki itu memasuki halaman belakang Kami harus mengunci anjing itu di dalam rumah Karena ia menggeram dan menggonggonginya Padahal situasinya sama Tetapi tangan yang menggunakan pengisap daun itu membuatnya berbeda Demikian pula dengan diri kita Situasi yang menakutkan tidak akan mengganggu Jika kita memercayai tangan yang mengendalikannya Jika dunia dan kehidupan kita diatur oleh kekuatan yang semena-mena Dan asal-asalan kita sudah selayaknya merasa takut Tetapi tangan yang mengendalikan semesta alam Tangan Allah adalah tangan yang bijaksana dan penuh belas kasih Kita dapat memercayainya apapun situasi yang melingkupi kita Dan kita tidak perlu takut Allah memegang kendali Jadi kita tidak perlu takut Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua